Sosok perempuan asli Yogyakarta ini tak kenal menyerah untuk menuntut ilmu. Penantiannya selama 4 tahun terbayar dengan gelar guru besar bidang pendidikan kedokteran. Gelar guru besar pendidikan kedokteran ini menjadi yang pertama di Indonesia. Ova Emilia, wanita kelahiran Yogyakarta 19 Februari 1964 ini pantang menyerah untuk menuntut ilmu setinggi langit. Jalan yang ia tempuh berliku. Setelah lulus sebagai dokter di tahun 2004, Emilia mengajukan guru besar di tahun 2011. Pengajuannya mengalami penolakan. Nama dari bidang ilmu yang ia ajukan belum diakui oleh pendidikan tinggi, dikti. Empat tahun perjuangannya berbuah manis. Universitas Gajah Bada Yogyakarta mengkukuhkan Eva Emilia sebagai guru besar bidang pendidikan kedokteran pertama di Indonesia. Ya sebetulnya pengajuannya itu dari tahun 2011. Nah memang pengajuan itu menjadi hal yang tidak mudah karena nama dari ilmu itu sendiri belum diakui oleh dikti. Sehingga pada saat diajukan ya ditolak, bolak-balik ditolak gitu ya. Kini tugas sebagai seorang guru besar untuk merancang, mendidik dan melatih sumber daya manusia menanti di depan mata. Guru besar itu tentunya satu menjadi role model. Dia otomatis kalau sudah menjadi guru besar, dia adalah orang yang selalu memperbarui ilmu ya. Sehingga ilmu itu bisa dihilirkan atau diaplikasi untuk kemasalahan masyarakat. Karena memang untuk mendidik dokter itu memerlukan teknik keilmuan sendiri sehingga bisa dirancang SDM yang handal untuk kesehatan. Acara pengukuhan gelar menjadi lebih bermakna dengan hadirnya Paku Alam 10. Paku Alam 10 berharap Eva Emilia dapat menjadi contoh Kartini modern bagi calon dokter lainnya. Tepat sekali pada hari ini tanggal 21 April sebagai hari Kartini dimana beliau bisa menunjukkan kiprahnya selaku wanita Indonesia. Dan harapan saya tentu ada banyak dokter Ova-dokter Ova lainnya yang mengikuti jejak beliau. Pengukuhan gelar guru besar pendidikan kedokteran pertama di Indonesia ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa lain untuk berani menutup ilmu di bidang pendidikan kedokteran. Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.